Intro Halo, salam sejahtera Pemirsa PJTV dimanapun Anda berada, senang sekali. Kali ini saya Ganjar Pemungkas dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program berkuru bisnis. Pemirsa PJTV bagaimana berinvestasi anti krisis, mendapatkan income tambahan rutin bulanan tanpa mengganggu jam kerja di Indonesia manapun dan apa rahasianya mendapatkan profit kurang dari satu jam pertama di Indonesia dan sudah terbukti. Dan pada malam hari tentunya kami akan membahasnya bersama satu jam profit. Dan saya Pemirsa PJTV tidak sendiri, saya ditemani oleh tiga orang narasumber yang luar biasa tentunya hadir ke tengah-tengah kita untuk informasi mengenai apa itu satu jam profit. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda, ada Bapak Agus Sutris. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Sehat Pak Agus. Sehat. Alhamdulillah luar biasa, cuaca dingin di Bandung ya Pak Agus. Dan ada Bapak Yongki, selamat malam Pak Yongki, sehat. Selamat malam. Sehat, sehat. Alhamdulillah luar biasa. Dan satu lagi ada Bapak Guritno, beliau merupakan alumni Bandung Akatan Ketujus. Selamat malam Pak Guritno. Selamat malam. Luar biasa, dapat hadir di PJTV dan berbagi informasi begitu ya. Dan Pak Yongki, Pak Agus ini merupakan tutor dari satu jam profit begitu ya. Tadi saya sedikit memberikan informasi begitu kepada Pemirsa PJTV mengenai satu jam profit ini memang tanpa mengganggu jam kerja. Kemudian apa rahasinya mendapatkan profit kurang dari satu jam. Sebetulnya satu jam profit itu sendiri apa sih Pak Agus? Bisa dijelaskan dulu mungkin ke Pemirsa PJTV. Ya, terima kasih. Selamat malam Pemirsa PJTV. Jadi satu jam profit ini sebenarnya awalnya merupakan suatu komunitas ya. komunitas atau kumpulan dari para trader. Nah, kami ini berdiri tahun 2008 dengan founder kita namanya Bapak Felik Susanto Tanaka. Nah, jadi beliau ini sih profesinya awalnya sih sebenarnya bukan trader ya. Jadi dari orang biasa, dari karyawan juga, dari profesi interior design. Nah, namun karena passionnya beliau di dunia trading ya, beliau sering belajar, sering ngumpul-ngumpul juga dengan teman-temannya. Akhirnya berkembang menjadi suatu komunitas besar. Nah, beliau ini yang menemukan suatu rahasia atau suatu strategi ya bagaimana kita bisa mendapatkan profit dalam waktu singkat gitu ya. Kalau dulu kita taunya mungkin kalau dengar trading ya, dengar trading apalagi trading saham, itu profitnya mungkin lama ya. Mesti berbulan-bulan, baru bertahun-tahun, baru profit ya. Beli sekarang, tahun depan baru dijual. Ya gitu ya. Tapi sekarang ini dengan berkembangnya zaman, juga di satu jam profit ini kita punya suatu strategi atau rahasia bagaimana kita bisa mendapatkan profit dalam waktu yang cepat. Kurang dari satu jam. Kurang dari satu jam luar biasa. Ini memang, ini adalah salah satu peluang baru untuk ada perusahaan PGTP yang tentunya juga ingin mencoba. Dimana ini juga satu jam profit ini, bahkan juga untuk mendapatkan income-nya bisa kurang dari satu jam. Betul. Bagus ya. Ini kan memang komunitas stock option pertama di Surabaya. Terus juga delapan kota saat ini sudah ada komunitas aktif di beberapa kota. Di apa kota mana saja kah Pak? Ya, selain di Surabaya, kita ada di Jakarta, ada di Bandung ya, ada di Malang, ada di Kediri, ada di Bali, di Batam. Dan juga ya, jadi ada di beberapa kota besar ya. Kita ada empat kantor. Empat kantor kita ada di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, sama di Bali. Oke. Ya, jadi di satu jam profit ini memang untuk visi-visi kita itu untuk menciptakan profesional trader yang handal dan mandiri gitu ya. Oke. Nah, jadi maksudnya kita ingin mengajak penonton, pemirsa PGTV ini untuk menjadi seorang trader. Oke. Seorang trader yang bisa menganalisa sendiri, menentukan kapan belinya, dan menentukan kapan jualnya sendiri. Oke, dan juga menikmati hasilnya utamanya. Ya, betul. Ya, bagus ya. Jadi intinya untuk bisa mengelola bisnis ini, bisnis trading ini, secara mandiri gitu. Jadi tidak ketergantungan dengan tutor, tidak ketergantungan dengan software, maupun tidak ketergantungan dengan pengajar, maupun itu ya. Jadi kita bisa lakukan sendiri. Jadi kita bisa mandiri dan tentunya juga kalau misalnya sama tutor dan sebagainya, otomatis juga income-nya akan dibagi. Begitu, kalau sendiri bisa. Ini saya mau ke Pak Yonke. Ini kenapa kita harus memilih bisnis dengan cara trading saham begitu Pak Yonke? Oke, kenapa memilih bisnis dengan cara trading di pasar modal? Ini alasannya karena trading saham merupakan suatu bisnis dengan cara smart atau dengan cara smart worker. Bisa keren gitu ya, kalau trading gitu ya. Kebanyakan orang di Indonesia kan kebanyakan aktivitasnya ini kan hard worker ya. Berangkat pagi, pulang malam. Berangkat pagi, pulang malam. Bagaimana dengan kita mensiasati ya, kebutuhan kita semakin besar. Betul. Ya kan, tapi penghasilan kita masih seperti itu. Nah, kebanyakan orang-orang di luar, di luar negeri ya, contohnya kayak di Singapura, di Hong Kong, mereka sudah kebanyakan itu mayoritas penduduknya sudah melakukan dengan cara smart worker. Ya, salah satunya yaitu bisnis dengan cara trading saham. Oke. Kenapa memilih trading saham? Alasannya karena trading saham merupakan bisnis yang kita bisa lakukan tanpa harus perlu sewa tempat. Oke. Ya, tanpa harus bingung-bingung. Harus dicatat ya, tanpa harus bingung-bingung sewa tempat. Harus bingung-bingung dengan bayar gaji karyawan. Oke. Ya, terus kita juga buat orang pengusaha kan banyakkan itu kan bingung masalah stok barang, ya kan, kenaikan harga bahan baku. Nah, trading saham ini kita nggak harus pusing-pusing. Betul. Ya, karena apa? Bisnis trading ini kita bisa lakukan oleh siapapun. Oke. Baik pria maupun wanita, ya, dan baik muda juga maupun yang sudah pensiunan. Jadi, tanpa kenal usia, profesi, dan sebagainya, siapapun bisa berbisnis ini begitu ya? Betul sekali. Dulu orang banyak beranggapan bahwa trading saham itu hanya buat orang-orang yang the have. Ya, orang-orang yang istilahnya itu mempunyai penghasilan besar. Oke. Orang-orang kaya, karena apa? Trading itu mikirnya itu harus dengan modal yang besar. Betul. Ya, harus ratusan juta, bahkan puluhan juta. Nyatanya itu trading saham itu kita memerlukan modal dengan kecil saja. Kita sudah bisa trading saham. Baik, ini luar biasa begitu ya, salah satu peluang bisnis yang tentunya juga bisa Anda lakukan. Karena memang di 2015 ini kita akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, begitu ya. Amta Internasional 2016 ini akan segera kita hadapi, dimana tentunya juga peluang usahanya semakin besar. Jangan sampai negara kita sendiri terkelakar oleh negara-negara lain. Begitu ya, kita jangan hanya menjadi penikmat saja, tapi juga kita harus menjadi pelaku bisnis itu sendiri. Salah satunya adalah tentunya Anda bisa ikut satu jam profit ini, karena sudah banyak terbukti. Ini kan Pak Agus berdiri-nya sudah sejak tahun 2008, begitu ya. Ini sudah berapa orang kira-kira yang masuk tergabung dalam satu jam profit ini? Nah, untuk kurang lebih sekitar 3.000 orang untuk seluruh Indonesia ya. Dari tahun 2008 hingga 2015. Kalau di Bandung saja kita sudah 500-an orang lebih. Berarti memang cukup menjanjikan ya, orang-orang sudah jauh lebih dulu daripada Anda. Sekarang saatnya Anda kami perkenalkan salah satu peluang bisnis yang tentunya juga cukup menjanjikan. Di Bandung saja ternyata sudah 500, berarti ada orang yang sudah satu langkah lebih maju daripada kita ya. Kapan lagi kita harus mencari peluang usaha sendiri tanpa pusing-pusing kita harus modal yang besar, tapi Anda cukup mengikuti satu jam profit ini sendiri. Ini kan memang visinya adalah menciptakan profesional trader yang handal dan mandiri. Apakah juga ada pelatihan atau juga ada metode apa saja yang nanti akan diberikan ketika memang kita atau saya mungkin daftar ke satu jam profit begitu Pak Agus. Ya, jadi memang untuk bisa sukses atau kita bisa bisnis di dunia trading ini tentu harus ada ilmunya dulu ya. Semua bisnis yang kita lakukan juga harus belajar dulu. Ya, kayak kita mau buka usaha atau buka bisnis restoran misalnya, kan harus pintar masak dulu ya. Nah, untuk trading juga sama. Jadi sebelum kita terjun ke bisnis trading ini, kita harus memerlukan pelatihan atau ilmunya dulu. Nah, disinilah satu jam profit ini hadir di Bandung. Ini kita untuk memberikan bimbingan bagaimana atau edukasi ya, bimbingan atau edukasi bagaimana kita bisa trading secara baik dan benar. Dan tentunya menghasilkan otomatis. Oke, itu ya. Utamanya adalah menghasilkan. Karena dari dulu itu untuk menghasilkannya ya nggak butuh waktu bertahun-tahun, tapi sekarang ini kurang dari satu jam. Semakin pesatnya teknologi dan sebagainya, ternyata juga tentunya Anda harus membuka mata, Anda juga harus membuka telinga Anda. Karena memang apa? Ini peluang bisnis yang cepat sekali harus segera dilakukan. Kalau misalnya Anda tidak ikut sekarang, otomatis Anda akan tertinggal jauh daripada orang-orang. Nah, ini berbicara mengenai pekerjaan yang sedang kita jalani sekarang. Begitu kebanyakan orang-orang yang juga bekerja. Ini kan memang bisa dilakukan oleh siapapun. Kenapa hal tersebut bisa seperti itu? Kenapa tidak ada waktu khusus begitu untuk trading? Semua orang bisa melakukan hal ini. Ya, karena memang bisnis trading ini bisa dilakukan oleh semua orang. Tanpa harus yang kita pikir-pikir bahwa trading dengarnya di Amerika, harus backgroundnya itu apakah harus harjana kah? Harus pister bahasa Inggris kah? Ya, itu ternyata tidak. Trading itu semua orang bisa melakukan. Mulai dari orang yang benar-benar masih 0, masih benar-benar pemula, belum mengerti tentang trading. Bagaimana caranya kita menghasilkan di dunia trading. Nah, ini di satu jam profit, kita dibimbing benar-benar dari awal, dari basic, sampai benar-benar menjadi bisa. Oke. Terus, sangat cocok juga buat orang-orang yang memang pekerja, karyawan, atau eksekutif muda, yang mau istilahnya mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, ini dia penghasilan tambahan bagi dia, Pak. Nah, di bisnis trading ini, kita bisa lakukan oleh pekerja atau karyawan. Karena apa? Kita lakukannya itu di malam hari. Ya, jadi kita lakukan di malam hari tanpa harus mengganggu aktivitas kita. Betul, jadi paginya kita bisa bekerja seperti biasa, malamnya kita bisa mencari uang tambahan dari trading itu sendiri. Betul, nah, terus sangat cocok juga buat pengusaha atau pebisnis yang mau menambah lain bisnisnya, namun dengan modal yang sangat terbatas. Nah, ini sangat cocok banget, karena bisnis trading ini kita bisa memulai dengan modal yang sangat kecil. Cukup dengan modal 1.000 USD atau kurang lebih kalau dirupiahin 13 jutaan ya. Ini kita sudah bisa mempunyai bisnis yang kita bisa lakukan dimanapun. Oke, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun kita bisa lakukan. Baik, kita akan bahas lebih lanjut. Tentunya Pak Yongki dan Pak Agus ini juga saya akan tanyakan lebih lanjut profilnya. Kenapa terjun ke bisnis ini, karena masih banyak bisnis lain, tapi ternyata milih bisnis trading begitu ya. Dan juga ada Pak Guru Ritno yang nanti akan membahas mengenai pengalamannya di dunia trading. Tentunya sudah angkatan ke-7. Kita akan bahas lebih lanjut, usai jadah berikut. Anda jangan kemana-mana, sampai sama kami dalam program Berguru Bisnis Bersama Satu Jam Profit. Ya, Ovin Saba JTV, terima kasih Anda masih setia bergabung bersama kami dalam program Berguru Bisnis Bersama Satu Jam Profit. Dan saya masih bersama narasumber kita, ada Pak Yongki, ada Pak Agus, dan juga ada Pak Ritno, alumni Bando Akhtan ke-7. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai bisnis trading dan sebagainya, saya mau nanya dulu nih, Pak Agus, ini kan banyak sali bisnis atau juga peluang-peluang usaha lain sebetulnya yang bisa dijalankan. Kenapa Pak Agus sendiri milih bisnis trading ini, Pak Agus? Nah, pertama ini waktu itu saya dengar modalnya kecil, modalnya terjangkau lah untuk saya. Dan yang kedua, ini bisa saya lakukan malam hari, karena dulu saya juga dari karyawan. Dulu karyawan, berarti sekarang sudah fokus? Sekarang saya sudah full di trading. Luar biasa, karena cukup menjanjikan ya, lebih besar di trading, nampaknya daripada karyawan, Pak Agus. Jadi memang ketika saya masih kerja dulu, saya tradingnya masih part time lah ya, masih cuma baru ya coba-coba gitu ya. Dari hasil trading itu ternyata seminggu itu saya bisa menghasilkan lebih dari gaji saya sebulan. Seminggu lebih dari sebulan? Seminggu lebih dari sebulan. Nah, akhirnya sejak saya mengenal satu jam profit trading ini, 8 bulan kemudian saya akhirnya memutuskan untuk resign. Jadi akhirnya saya terjun full di trading ini gitu. Setelah dihitung-hitung penghasilannya, ternyata lebih besar yang saya jobnya gitu ya, daripada pekerjaan aslinya. Kalau Pak Yonggi gimana? Ada cerita mungkin terkait dengan kenapa milih bisnis di satu jam profit trading ini? Ya, sama-sama ya. Saya dulu juga karyawan di perusahaan elektronik, kurang lebih saya 12 tahun. 12 tahun? Ya, saya mulai dari bawah sampai akhirnya branch manager, ya, udah pegang di Bandung, di Jakarta, terakhir di Surabaya. Ya, sama seperti Pak Agus dan para alumni satu jam profit yang lainnya, awalnya itu dengar bisnis yang cocok ini bisnis apa sih ya, tanpa harus mengganggu aktivitas kita. Nah, teman saya itu kebenaran ngasih tahu ini bisnis trading. Ya, saya coba setelah saya lihat, ternyata trading ini nggak mengganggu aktivitas saya. Ya, awalnya itu saya menganggap sebagai uang sampingan saya. Oke, ternyata yang sampingan. Ya, makin lama-makin lama ternyata sampingannya lebih besar daripada penghasilan utamanya. Selah dihitung-hitung daripada 12 tahun saya kerja, mending sudah masuk ke situ ya, sudah tergambar begitu ya. Baik Pak Yonggi dan juga Pak Agus, kita akan simak dulu video tayangan mengenai satu jam profit. Berikut ini kami seguhkan untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu dia. Ada beberapa slide begitu yang muncul. Bisa dijelaskan dulu mungkin Pak Agus, itu apa kira-kira? Nah, itu jadi kita punya suatu forum ya di Facebook ya, itu biasanya itu hanya khusus untuk member, itu tertutup untuk member ya. Jadi di forum tersebut, kita biasanya posting setiap malam itu posting hasil trading kita. Ya, baik profit maupun loss kita posting di sana. Nah, jadi gunanya apa? Gunanya untuk pembelajaran ya. Jadi di komunitas kami ini kita saling belajar, belajar dari pengalaman orang lain ya, dari pengalaman member lain, gimana cara tradingnya, kapan belinya, kapan jualnya. Jadi ada forum diskusi begitu ya? Betul, forum diskusi. Luar biasa. Selain kita tentunya dibimbing oleh para tutor yang luar biasa, tapi juga ada sharing dari para alumni lain juga. Nah, yang salah satunya adalah telah hadir begitu ya Pak Aguritno di studio. Pak Aguritno ini angkatan ke-7 begitu ya. Apa saja yang sudah dirasakan setelah masuk bersama satu jam profit begitu Pak Aguritno? Menariknya di saham satu jam profit ini adalah, sahamnya naik kita bisa profit, sahamnya turun kita bisa profit. Berarti itu sebuah bisnis antikrisis ya? Antikrisis ya, jadi tidak terpengaruh. Betul. Ini sudah angkatan ke-7 untuk di kota Bandung sendiri mungkin. Bandung sebenarnya kita sudah angkatan ke-7. Angkatan ke-19, sementara Pak Aguritno ini angkatan ke-7 berarti sudah lama sekali begitu ya. Sebelumnya karyawan atau seperti apa nih Pak Aguritno? Saya masih karyawan. Sekarang masih karyawan dan sekarang juga masih ikut di satu jam profit. Penghasilannya seperti apa? Boleh mungkin diceritakan kepada pemirsa BGT? Ya sejujurnya, trading. Penghasilannya, wow lah. Tapi saya tidak sebut angka lah ya. Yang pasti cukup menjanjikan dan itu bisa dinikmati sekarang gitu ya. Baik, luar biasa. Bisa dinikmati sekarang, artinya bahwa ini dolar. Penghasilan ini dolar gitu ya. Karena ini tradingnya di saham US. Seperti itu. Baik, luar biasa. Ini Pak Gu Rito. Ini dari sekian alumni. Luar biasa hadir begitu ya di sini Pak Agus. Pak Agus, kalau juga berbicara mengenai bisnis. Apalagi kan kemarin memang seperti kita tahu begitu ya, rupiah kita di Indonesia ini agak sedikit melemah begitu ya. Nah ini ada pengaruhnya nggak nih Pak Agus dengan trading yang tentunya juga ini dengan Amerika begitu. Jadi memang menariknya seperti yang Pak Guritno tadi ceritakan ya. Kita di trading option. Ini kita tradingnya di pasar moda Amerika. Ini kita namakan tradingnya di option. Jadi option ini merupakan bagian dari saham. Jadi kalau kita tahu mungkin saham-saham di Amerika itu, saham-saham kayak saham boleh sebut mereknya nih, saham Amazon, Google ya, saham Apple. Nah itu saham-saham yang ada di pasar moda Amerika. Oke. Nah di sini lah cuma kita nggak trading sahamnya, tapi yang kita trading kan optionnya. Nah di option ini kita punya strategi, ketika sahamnya naik kita bisa beli untuk naik. Nah strategi ini kita namakan call option, kita beli call option. Oke. Nah ada lagi kalau sahamnya turun, misalnya kita menganalisa saham Google misalnya, dalam satu minggu atau dua tiga hari ke depan, ini akan turun. Nah ini kita punya strategi namanya kita beli put option. Oke. Nah jadi di sini kita nggak terpengaruh mau krisis ya, karena ketika saham naik kita bisa beli untuk naik, dan kita bisa profit, bisa untung. Dan ketika saham turun pun kita juga bisa memperoleh peluang untuk profit. Oke. Jadi mau saham naik, mau saham turun, kita ada strateginya. Baik luar biasa, strategi bisnis yang tentunya juga cukup menjanjikan ini dari tahun 2008, bukan waktu yang cukup singkat. Begitu artinya sudah banyak sekali orang yang sudah merasakan dan juga menikmati hasilnya bergabung bersama satu jam profit ini. Ini berbicara mengenai pasar modal. Kenapa harus pasar modal Amerika Pak Yongke? Ya, alasannya karena di pasar modal Amerika ini, saya melihat bahwa di pasar modal Amerika ini tidak mengganggu aktivitas kerja kita. Karena di Indonesia mayoritas ya, aktivitasnya itu di pagi maupun di siang hari. Betul. Sedangkan di Amerika ya, paginya itu sama seperti malamnya di Indonesia. Jadi, buat pemirsa kita bisa melakukan aktivitas bisnis trading ini tanpa harus mengganggu aktivitas kita. Kalau yang kerja, jalanin aja dulu kerja. Yang punya bisnis, ya kan, di pagi hari, di siang hari, jalanin bisnisnya. Di malam hari, pada saat waktu yang tidak produktif ini, kita bisa manfaatkan dengan cara bisnis trading. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alasannya di pasar modal Amerika, ketika saham sedang naik, kita bisa beli dan kita bisa dapetin keuntungan. Mungkin itu biasa. Di Indonesia juga sama. Enaknya di pasar modal Amerika, ketika saham-saham sedang turun, kita juga bisa beli dan kita bisa mendapatkan keuntungan. Jadi, kita bisa beli dengan dua arah. Baik saham naik maupun saham itu sedang turun. Otomatis, ya kan, inilah yang disebut anti-krisis. Betul. Kita bisa tetap mendapatkan peluang untungnya. Baik. Jadi, memang tidak terpengaruh sama sekali, ya. Bahkan juga ketika kita membeli saham tersebut, baik itu turun atau naik, ya otomatis tidak akan terganggu. Begitu ya, Pak Yung. Nah, ini ada informasi penting juga untuk Anda pengisah PJTP yang tentunya juga ingin ikut. Gabung bersama Satu Jam Profit ini ada seminar yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 November 2015 di Hotel Haris, lantai 3A Wingkirum. Begitu ya, dalam peta nomor 241 Festival City Link Bandung. Ada dua sesi. Sesi pertama pukul 9 dan sesi kedua pukul 14.00. Caranya gampang sekali pemisah PJTP, Anda tinggal mendaftarkan diri Anda sekarang juga dengan SMS ke 0858303-nya tiga kali, satunya tiga kali. Dengan format nama, spasi PJTP, spasi sesi berapa invest saja. Dan juga ini akan mendapatkan bonus CD e-book yang berisi rahasia mendapatkan profit cepat di option, rahasia investasi dengan modal kecil di saham, rahasia cara buka rekening di pasar modal Amerika, tanpa harustor dana, rahasia cara beli dan jual lengkap. Nah ini bisa diperlihatkan ya, ini yang akan Anda dapatkan apabila Anda mendaftarkan diri Anda sekarang juga. Kita akan bahas lebih lanjut seminar apa yang akan dibahas nanti pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015. Usai jidah berikut tetap bersama kami dalam program Berguru Bisnis bersama Satu Jam Profit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa terima kasih Anda masih setia bergabung bersama kami dalam program Berguru Bisnis bersama Satu Jam Profit. Masih bersama narasumber kita Pak Agus, Pak Yongki dan ada Pak Agung Ritno yang telah hadir dan juga memberikan informasi kepada Anda mengenai bisnis yang tentunya cukup menjanjikan untuk Anda bisa jalankan. Caranya mudah sekali apabila Anda yang bergabung bersama Satu Jam Profit Anda tinggal daftarkan diri Anda untuk ikuti seminar yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 7 November 2015. tepatnya di Haris, lantai 3 Awing Kirum, jalan petan nomor 241 Festival City Libanon. Ada dua sesi yang akan diselenggarakan, ya ini sesi pertama pukul 9.00 dan sesi kedua adalah pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Caranya mudah sekali untuk daftarkan. Karena nanti di seminar itu juga kita akan kupas lebih dalam ya rahasia-rahasia mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan profit dalam waktu yang cepat, kurang dari satu jam. Juga juga di seminar nanti kita akan kupas rahasia bagaimana cara kita bisa menghasilkan profit di pasar modal dengan modal yang terjangkau lah. Dengan cukup modal seribu dolar, kita bisa langsung trading di pasar modal Amerika. Oke, jadi ya di seminar itu juga nanti kita kasih CD. Nah di CD e-book materi ini, kita selain ada pembahasan materi-materi tadi yang di seminar, itu juga ada video. Ada video cara beli dan jualnya, lengkap dengan panduannya semua. Jadi setelah ikut seminar nanti kita sudah bisa latihan di rumah untuk beli dan jual secara virtual. Baik, tadi seperti yang saya sampaikan begitu ya, rahasia ini akan mendapatkan bonus CD e-book yang tentunya ini nih. Nanti akan bahas lebih lanjut. Tampaknya ada yang bergabung terlebih dahulu bersama kami. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, selamat malam. Dengan ibu siapa dan di mana ibu? Saya di sini, di Cimahi. Ibu Rini, di Cimahi. Halo? Bagaimana, Pak? Ya. Pak, mau tanya, kalau menghubungi lendernya satu dan satu seperti apa, terus saya harus investasi dana berapa ya, Pak? Oke. Kalau itu akan diajarkan apa-apa bisa, atau cuma satu kali kesemuaan seperti itu, Pak? Oke, itu saja ya, Ibu? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Dina, di Cimahi, ke Pak Yong, kita pakai Pak Yong. Oke, ya. Jadi, Ibu Dina yaitu untuk bergabung bersama komunitas Satu Jam Profit, yang cara mudahnya itu, yaitu Ibu Dina langsung daftar ya, untuk seminar nanti di hari Sabtu. Oke. Karena di seminar nanti, ya, Pak Felik, ya, sebagai founder dari Satu Jam Profit, ini akan mengulas, ya, akan mengajarkan, ya, dan akan membongkar rahasia bisa menghasilkan profit cepat di pasar modal Amerika. Oke. Ya, caranya itu dengan ketik nama, ya, kan, spasi PJTV, spasi mau sesi satu atau sesi dua. Oke. Nah, seperti itu. Itu ya, Mbak Dina di Cimahi. Tinggal langsung daftar diri Anda dengan cara ketik SMS tadi ke 0858-30333111. Dan modalnya apa, Pak Yong, kira-kira seperti apa yang tertunya investasi? Nah, untuk kita mau berbisnis di dunia trading, ya, jelas kita harus tahu ilmunya dulu, ya. Di Satu Jam Profit, kita mengajarkan orang berbisnis ini, ya, dengan cara step by step. Step by step maksudnya adalah, ya, kita mulainya itu awalnya dari virtual dulu. Kalau virtual, ya, itu duitnya duit bohong-boongan. Oke. Ya, kalau duit bohong-boongan, otomatis, no risk, ya, tanpa resiko. Benar, ya? Nah, kita bisa beli, kita bisa jual, nah, itu seperti itu. Tapi, makanya nanti datang dulu di seminar, ya, kan, daftar, ya, seperti itu. Itu luar biasa. Akan dapat apa saja, Kak? Ini akan dapat bonus CD e-book yang berisi rahasia mendapatkan profit cepat di option, kemudian rahasia investasi dengan modal kecil saham, rahasia cara buka rekening di pasar modal Amerika tanpa harus tol dana, rahasia cara beli dan jual lengkap dengan video panduannya. Nah, ini dia, ya. Ini akan Anda dapatkan langsung. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, mungkin Anda juga bisa langsung daftarkan seminar itu tadi, karena itu akan banyak pengetahuan informasi. Bahkan juga founder dari Satu Jam Profit-nya akan hadir dan akan mengulas mengenai bagaimana cara kita, apa ya, menjadi trader yang juga mandiri, kemudian juga dapat menghasilkan income yang luar biasa, begitu. Saya tanya ke Pak Guritno lagi, ini fasilitas apa saja, Kak, Pak Guritno, yang didapat ketika Pak Guritno bergabung bersama Satu Jam Profit, begitu. Jadi begini, setelah kita workshop, itu akan ada namanya gathering. Oke. Gathering ini apa? Gathering ini adalah seminggu sekali itu biasanya. Kita kumpul, kemudian para tutor ini ngajarin kita memperdalam, mempertajam ya, seperti itu. Kemudian di samping itu juga Satu Jam Profit ini sebuah komunitas yang tidak ada entinya ya, karena selalu ada edukasi, ilmu baru, segala macam. Bahkan dari berbagai kalangan juga turut hadir begitu ya, dengan punya teman baru, lingkungan baru. Betul, ya. Itu yang utamanya. Baik, ini kan memang seperti yang tadi Pak Guritno sampaikan begitu ya, ada kegiatan, selalu ada kegiatan bersama Satu Jam Profit ini. Apakah juga ada jaminan begitu Pak Yongki, ketika kita bergabung dengan Satu Jam Profit, dengan fasilitas ini dapat, kemudian juga kita akan terus dilatih dan sebagainya. Yes, betul banget ya. Karena sesuai dengan visinya Satu Jam Profit, kita menciptakan profesional trader yang handal dan mandiri. Oke. Di mana kita bisa menjalankan bisnis tradingnya ini, ya kan, tanpa ketergantungan pada siapapun. Yang jelas, kita harus tahu dulu ya. Sebelum kita terjun, otomatis kita harus punya skill-nya. Nah, di Satu Jam Profit, ya, kita akan ajarkan, ya, step by step. Mulai dari yang awalnya belum bisa, sampai benar-benar kita jamin sampai bisa. Oke. Wah, enak ya? Dari yang belum bisa sampai bisa, kita di edukasi. Jadi pinter begitu ya. Betul, karena memang banyak banget kegiatan di Satu Jam Profit, ya. Kita ada kegiatan rutin. Setiap minggu itu ada rutin. Sekali sampai dua kali, itu kegiatan rutinnya yang kita lakukan. Nah, di Gatring ini, kita sering ada yang namanya diskusi. Oke. Ya kan? Sharing-sharing. Baik pengalaman orang yang bisa menghasilkan maupun yang tidak. Seperti ini. Baik, pengalamannya luar biasa. Tadi di Kota Bandung saja, ini anggotanya 500 orang. 500 lebih. Dan terus bertambah. Betul, kita akan menemukan berbagai karakter, kemudian juga berbagai latar belakang profesi. Tentunya juga kita akan kenal orang baru, hanya di Satu Jam Profit, begitu ya. Langkah baiknya ada sekarang untuk segera daftarkan diri Anda dengan cara ketik nama, spasi PJTP, spasi sesi berapa. Ini akan diselenggarkan pada tanggal 7 November. Ada dua sesi, pukul 9 dan juga pukul 14.00. Dengan cara SMS ke 0858-30333111. Kami akan sederha kembali, usai jeda berikut. Tetap bersama kami dalam program Berguru Bisnis Bersama Satu Jam Profit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton